Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi kepada kita bagaimana cara kita membuat teks animasi seperti ini teman-teman. Untuk teks yang pertama saya menamakannya Guardian Text dan untuk teks yang kedua ini saya menamakannya Sinning Stax. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Yang pertama Guardian Text, kita buka KineMaster lalu kemudian kita pilih media dan kita pilih latar yang warna putih teman-teman ya. Kemudian kita panjangkan durasinya sekitar 6 menit. Oke, kemudian kita pergi ke lapisan dan kita pilih media dan kita pilih latar yang warna kuning. Saya mau pakai latar yang warna kuning ya teman-teman, jadi teman-teman bisa pakai warna yang lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian jika sudah kita panjangkan lalu kemudian kita copy saja warna yang ini ya, yang warna kuning teman-teman kita copy. Kemudian kita ganti warnanya dan saya coba pakai warna yang kuning juga tapi kuning yang agak lebih tua ya. Tapi terserah teman-teman, teman-teman bisa pakai warna sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita lakukan terus seperti itu kita copy dan kita ganti warnanya. Kemudian kita copy kita gantikan warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, saya akan mempercepat video ini dan silahkan teman-teman lihat dan bisa langsung praktekan. Terima kasih telah menonton! Oke, jika sudah selesai kita screenshot saja. Layar ini kemudian kita simpan di galeri hasilnya ya. Oke, kemudian kita hapus satu persatu warna yang tadi yang sudah kita buat manual saja teman-teman. Kita hapus satu persatu dan kemudian kita ganti latarnya menjadi warna hitam teman-teman ya. Kita ganti latarnya warna hitam kemudian kita pergi ke lapisan dan kita tulis tulisannya. kemudian jika sudah kita scale up sedikit teman-teman. Ya, kemudian kita pergi ke lapisan dan kita pilih gambar yang tadi kita screenshot. Ya, seperti ini gambar yang sudah kita screenshot tadi. Kemudian kita posisikan di tulisan yang paling awal, di huruf yang paling awal ya. Kemudian kita pasang keyframe teman-teman. Silahkan teman-teman lihat di layar, kita pasang keyframe dan kemudian kita geser ke sebelah kanan dengan pelan-pelan saja teman-teman ya. Oke. Oke, jika sudah kemudian gambarnya kita klik dan kita pergi menyampur. Lalu kemudian kita pilih yang ini teman-teman, memperbanyak teman-teman ya. Kita pilih yang memperbanyak ini. Lalu untuk menambah animasi pada tulisannya, kita pasang juga keyframe pada tulisannya seperti ini. Sehingga hasilnya akan seperti ini teman-teman. Yang kedua adalah scening tank. Oke, kita mulai teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke lapisan. Lalu kemudian kita pilih layar yang warnanya putih teman-teman ya. Lalu kemudian kita cropping aja. Kita potong seperti ini. Dan bentuknya kita pakai yang oval ya. Yang bulat teman-teman. Lalu kemudian kita tarik sekitar 36 atau 35 saja. Ya, kita posisikan di huruf yang paling depan teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita pasang keyframe. Seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita pasang keyframe dari kiri ke kanan ya. Oke, jika sudah seperti ini. Yang gambarnya ya. Yang sudah kita pasang keyframe tadi. Kita pergi ke menyampur. Dan lalu kemudian kita pilih yang. Ini hamparan teman-teman. Kita pilih yang hamparan ya. Oke, jika sudah. Kita akan coba nambah animasinya juga pada tulisannya. Dan kita pasang keyframe juga pada tulisannya. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke, jadi kira-kira begitu basicnya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa kreasikan sendiri. Dengan cara dan kreasi teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.